Akhirnya, setelah sekian lama, Kak sudah menemukan alasan kenapa di musim corona ini, makin banyak kejadian kemaling meningkat. Alasannya, karena maling Niko adalah satu-satunya profesi di musim corona ini yang tidak bisa kena virus corona. Kenapa, Kak? Mungkin Kak jelasin demun. Yang pertama, karena maling Niki taat dengan aturung pemerintah. Aturung pemerintah yang pertama, jangan keluar rumah. Maling jarangnya keluar rumah, malah masuk rumah. Rumah pisah, masuk. Yang kedua, hindari keramaian. Tidak ada yang maling, harus ditonggung seramai. Jadi, jangkrat dan menditonggung seramai, maling itu pasti bisa petang, dan mereka harus lemah dan cari raga. Yang terhindar dari keramaian, mereka akan kena virus maling. Yang ketiga, tidak bertemu dengan orang lain. Maling ini saking taat, dia aturung pemerintah. Dia mencelap, dia ke rumah anak. Bisa ketemu, dia jatuh di rumah. Dia mencelap, dia ya. Demi menjaga situasi, dia ketemu, dia jatuh di rumah. Dia biasa, ya, ban. Dia seperti sepeda, sepeda, jatuh, tipi, tipi, jatuh. Yang keempat, jaga jarak. Maling ini bersama dengan orang lain. Bersama timpal, dia jaga jarak. Yang satu di dalam rumah, yang satu di luar rumah. Dia di dalam, berman. Dia berada di sisi, jaga jarak, ya. Dia berada-ada. Yang kelima, pakai masker. Maling ini pasti pakai masker. Tidak ada masker, tidak ada yang lama. Dia menang jenang ini. Tidak ada yang kena virus. Tung ranang, maling ini sulit untuk terkena virus corona. Makanya sekarang, banyak peminat yang ingin beralih profesi menjadi maling. Soalnya, kenapa malingnya jadi liau di musim corona? Mengerti? Sampai jumpa di video selanjutnya.